Jodoh Sinaga Langit Jelit 8 Tian Leong melihat keadaan perahu itu dengan sapuan pandang matanya. Sebuah perahu yang tidak besar, dengan payon di bagian tengah, keadaannya sudah tua dan sederhana dan di kedua ujung perahu, tampak basah. Agaknya memang ada kebocoran di sana sini dan biarpun bocoran itu sudah ditambah dengan kayu, tetap saja air masih meremes sehingga dasar perahu menjadi basah. Tentu saja dalam hatinya Tian Leong tidak merasa senang dengan perahu yang benar-benar buruk dan kalau bocoran itu pecah lagi memang dapat membahayakan. Akan tetapi untuk membatalkan, dia merasa tidak tega. Agaknya kakek tukang perahu itu dapat melihat keraguan pada wajah Tian Leong yang mengerutkan alisnya. Jangan khawatir, si Chu. Perahu ini sudah menemani saya mengarungi telaga ini selama bertahun-tahun. Biarpun tua dan buruk, perahu ini kokoh kuat dan dapat melaju dengan cepat, mempunyai keseimbangan yang baik sekali sehingga tidak mudah terguling. Tian Leong melihat betapa kakek itu seperti bicara kepada dirinya sendiri, tanpa menoleh kepadanya. Dia merasa tidak nyaman kalau harus mendayung sendiri. Kakek ini tentu berpengalaman sekali dan akan lebih aman rasanya kalau ikut dalam perahu. Tian Leong merasa khawatir juga kalau sampai terjadi perahu terguling atau tenggelam. Dia boleh jadi dapat memeladiri dengan baiknya kalau berada di darat. Akan tetapi di air, kepandainya renang hanya biasa saja dan kalau sampai terjadi serangan dalam air, dia akan menjadi orang yang lemah. Bahkan dalam hal menggunakan dayung saja dulu dia harus mengaku kalah terhadap puterimu Guhai. Biar engkau saja yang mendayung, Paman. Saya tidak pandai mendayung perahu, kata Tian Leong. Si Cu hendak pergi ke manakah hanya melihat-lihat saja, Paman. Bawa saja perahu ini ke bagian terindah di telaga ini, baik, naiklah, si Cu. Mereka berdua naik. Kakek itu mengambil tempat duduk dan memegang dua buah dayung di kanan-kiri perahu. Tian Leong duduk di bawah payonan dan mereka duduk berhadapan. Si Cu, sebaiknya si Cu menghadap ke depan agar dapat menikmati pemandangan indah di bagian depan, nanti dulu, Paman. Saya ingin bicara dulu dengan Paman. Saya harap Paman jangan menyebut si Cu kepada saya. Saya hanya seorang biasa seperti Paman, seorang perantau yang sederhana dan tidak punya apa-apa. Nama saya Tian Leong, so Tian Leong. Panggil saja nama saya, tanpa si Cu, akan tetapi, so Kongcu, suan muda so, wah, apalagi sebutan Kongcu itu sama sekali tidak pantas untuk saya, Paman. Lihat, apakah ada seorang tuan muda berpakaian seperti saya ini? Saya mungkin lebih miskin daripada Paman. Setidaknya Paman tentu mempunyai tempat tinggal dan punya perahu ini. Sedangkan saya, tempat tinggal pun tidak punya. Sebut saja nama saya, Paman, kakek itu mengamati wajah Tian Leong dengan sinar mata penuh selidik, lalu mulutnya mengembangkan senyum. Baiklah, Tian Leong. Kalau begitu, engkau datang ke tempat ini hendak mencari apakah ah, tidak mencari apa-apa, Paman. Hanya tertarik oleh keindahan telaga ini dan ingin melihat-lihat, kalau begitu berputarlah, si Cu, eh, Tian Leong dan lihat ke depan. Engkau melihat gerombolan pohon di sana itu? Itu dikenal penduduk sekitar telaga sebagai hutan ular. Tidak ada seorang pemburu pun berani memasuki hutan itu karena selain di sana banyak terdapat ular-ular besar yang dapat menelan manusia, juga terdapat banyak ular-ular kecil yang amat berbisa, Tian Leong memandang dan merasa senang. Kakek ini tidak hanya pandai mendayung perahu karena dia merasa betapa perahu itu meluncur dengan mantap dan tidak bergoyang sama sekali, akan tetapi juga kakek ini dapat menjadi pemandu yang amat baik, dapat menceritakan keadaan di sekitar telaga itu. Dia kini duduk menghadap ke belakang, membelakangi kakek itu. Ketika Tian Leong menghadap ke depan, dia merasa seolah-olah perahu itu meluncur semakin cepat. Akan tetapi mungkin ini hanya perasaannya saja, pikirnya, karena memang jarang sekali dia duduk di atas perahu yang meluncur di atas air. Lihat di depan itu, Tian Leong. Permukitan di depan itu mempunyai sekumpulan puncak yang memakai nama binatang. Turut-turutannya dari kiri begini. Pertama puncak naga, lalu puncak burung hong, puncak harimau, puncak piruang dan yang paling kecil itu puncak serigala. Tian Leong memandang ke arah puncak-puncak bukit yang berjajar di sebelah kiri telaga. Paman, apakah di setiap puncak terdapat binatangnya seperti yang dijadikan nama itu? Ah, saya kira tidak. Mana mungkin di puncak naga itu ada naganya atau di puncak burung hong itu terdapat burung wongnya. Itu hanya nama pemberian penduduk untuk memberdakan puncak yang satu dari yang lain. Mungkin dulu diberi nama aneh demikian untuk menarik para pelancong, telaga itu luas sekali. Sudah hampir dua jam perahu itu meluncur, namun belum juga tiba di ujung telaga. Tian Leong melihat sebuah pulau kecil di tengah telaga dan pulau itu penuh dengan pohon-pohon besar sehingga tampak hijau gelap menyeramkan. Tetapi pulau itu merupakan tebing yang tinggi sehingga pulau itu seolah berada di atas bukit. Eh, Paman, di sana itu? Bukankah itu sebuah pulau? Apa nama pulau itu, Paman? Apakah juga ada namanya yang aneh orang-orang di sini menyebutnya Pulau Iblis? Tian Leong menoleh dan melihat kakek itu mengerutkan alisnya, matanya menerawang ke arah pulau itu. Tian Leong memandang ke arah pulau. Pulau Iblis. Mengapa disebut begitu, Paman? Apakah pulau itu berhantu saya sendiri tidak tahu jelas, akan tetapi sejak saya datang dan tinggal di sini tiga tahun yang lalu, penduduk sudah menamakannya begitu. Menurut dongeng mereka, memang pulau itu berhantu, dan engkau percaya itu, Paman kembali Tian Leong menoleh karena dia mendengar bahwa ketika bicara tentang hantu, suara kakek itu meninggi, seolah hendak memberi tekanan agar pemuda itu mempercayainya. Entahlah, akan tetapi lebih baik kita tidak bicara tentang hal itu, akan tetapi Tian Leong sudah terlanjur tertarik kepada pulau itu. Kalau diberitakan pulau itu berhantu oleh penduduk, pasti ada hal-hal yang tidak wajar atau aneh di sana. Pulau itu tidak terlalu besar, akan tetapi penuh pohon-pohon yang menjulang tinggi sehingga pantaslah kalau dihuni setan, kalau memang ada apa yang disebut hantu, atau setan karena dia sendiri belum pernah bertemu mahluk yang menurut dongeng menyeramkan dan menakutkan itu. Menurut gurunya, Tio Li Chin Jin, yang disebut setan adalah roh jahat yang menggerakkan nafsu-nafsu dalam diri manusia sendiri dan menyeret manusia untuk menuruti nafsunya dan melakukan perbuatan yang jahat, merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri demi mendapatkan kesenangan. Paman, tujukan perahu ini ke pulau itu, katanya mantap. Ah, untuk apa, Tian Leong? Matahari telah mulai condong ke barat, sebaiknya kita kembali ke dusun. Kita sudah pergi jauh, Tian Leong melihat beberapa buah perahu dan memang tidak ada sebuah pun berani mendekati pulau itu, bahkan perahu yang ditumpanginya itu yang paling dekat dengan apa yang dinamakan pulau iblis itu. Ketika ada sebuah perahu yang lebih besar lewat, ditumpangi belasan orang pelancong, tukang perahunya berseru kepada kakek yang berada di belakangnya. Hei, kakek tolol, apakah hengkau akan membawa penumpangmu agar dimakan penjaga pulau itu akan? Tetapi kakek itu tidak menjawab. Setelah perahu besar itu meluncur lewat dan agaknya sedang menuju kembali ke dusun, kakek itu berkata lagi kepada Tian Leong. Tian Leong, mari kita kembali saja. Tidak baik pergi ke sana, selain terlalu jauh juga kalau kita ke sana, mungkin pulangnya akan kemalaman, jangan khawatir, aman. Saya akan membayar lebih. Mari tujukan perahu ini ke pulau itu. Apakah perlu ku bantu mendayung tanpa menanti jawaban? Tian Leong mengambil dayung yang terdapat di dekatnya, kemudian dia menggunakan dua batang dayung itu untuk mendayung di kanan-kiri perahu, setelah dua batang dayung itu dipasang pada tempatnya. Perahu meluncur dengan cepat sekali menuju ke pulau itu. Pulau iblis. Dia mendengar kakek itu menghela nafas panjang, lalu terdengar berkata lirih, apa boleh buat, kalau engkau memaksa. Akan tetapi jangan salahkan aku kalau terjadi apa-apa, Tian Leong tersenyum. Dia sedang kesepian dan dia akan menyambut kegembira kalau terjadi apa-apa, terjadi sesuatu yang aneh, apalagi kalau di pulau itu bersembunyi gerombolan penjahat. Dia mendapat kesempatan untuk mengobrak abrik sarang penjahat itu dan membubarkan mereka agar tidak mengganggu penduduk di sekitar telaga itu. Paman, sudah lamakah Paman tinggal di daerah ini? Sudah saya ceritakan tadi, sudah tiga tahun, apakah Paman tahu bahwa tidak jauh dari telaga ini terdapat sebuah dusun yang disebut dusun Kian Cung? Agak lama Tian Leong menanti jawaban. Kemudian terdengar kakek itu menjawab. Ya, ya, saya pernah mendengar tentang dusun Kian Cung, apakah Paman mengenal keluarga Han-keluarga Han-nya, keluarga Han si Tiong yang tinggal di Kian Cung, seorang pendekar Budiman, kembali agak lama tidak terdengar jawaban sehingga Tian Leong menengok dan mengulangi pertanyaannya. Apakah Paman mengenal keluarga Han itu? Tidak, baru tiga tahun saya berada di sini dan saya tidak pernah pergi kemana-mana, akan tetapi Tian Leong tidak memperhatikan jawaban itu karena tiba-tiba ada hal lain yang menarik perhatiannya. Mereka sudah tiba dekat pulau itu dan tiba-tiba dia melihat sebuah perahu yang agak besar muncul dari balik pulau itu. Perahu ini didayung oleh lima orang dan meluncur cepat, mendekati tebing pulau itu. Di atas perahu itu, di tengah-tengah berdiri seorang laki-laki bertubuh tinggi besar. Karena jarak antara perahu itu dan dia masih cukup jauh, maka Tian Leong tidak melihat jelas wajah orang yang berdiri itu. Jubah orang itu berwarna hitam panjang sampai ke bawah lutut. Tiba-tiba terdengar suara gerengan seperti Auman Singa, terdengar dari perahu itu. Suara gerengan itu sedemikian kuatnya sehingga Tian Leong yang duduk di atas peraunya dan jaraknya masih ada satu mil lebih, merasa tergetar dan permukaan danau itu mulai bergelombang. Lalu dari arah pulau, terdengar bunyi melengking yang begitu nyaring, tinggi, dan tajam menusuk telinga. Kembali Tian Leong merasa jantungnya bergebar. Belum lenyap gemah lengkingan ini, disusul suara seperti tawa yang menggelegar, tidak kalah kuatnya dibandingkan gerengan pertama dan lengkingan yang menyusul tadi, Tian Leong terkejut. Dia tahu bahwa gerengan, lengkingan dan suara tawa itu dilakukan orang-orang yang memiliki tenaga sin kang, tenaga sakti, amat kuatnya. Dia sendiri dapat menahan getaran suara itu akan tetapi orang biasa yang mendengar suara-suara yang mengandung tenaga sakti amat kuat itu dapat saja terguncang jantungnya dan menderita luka parah. Dia teringat kepada tukang perahu, maka cepat dia menoleh. Dia melihat kakek tukang perahu itu masih duduk mendayung perahu, sama sekali tidak terpengaruh suara-suara yang mengandung daya serang amat kuat tadi. Kakek itu mengerutkan alisnya dan berkata, seperti kepada diri sendiri. Hem, akhirnya mereka muncul juga. Sudah kuduga paman, apa yang paman maksudkan tanya Tian Leong sambil memandang wajah kakek itu. Kakek itu tidak menjawab, hanya menuding ke depan. Tian Leong memutar tubuh lagi memandang ke depan. Dia melihat orang tinggi besar berjubah lebar panjang itu melompat dari atas perahunya dan berdiri di atas air telaga, lalu angin dari belakangnya yang bertiup cukup keras membuat jubahnya yang lebar itu mengembang. Orang itu membentang kedua lengannya sehingga jubahnya kini berbentuk sayap yang ditiup angin dari belakang dan orang itu pun meluncur maju dengan cepatnya menuju ke tebing pulau. Tian Leong memandang penuh kagum. Lima orang yang mendayung perahu itu kini melanjutkan luncuran perahu mereka ke kiri, agaknya menuju ke tepi pulau yang landai. Tian Leong, engkau dayunglah sendiri perahu ini dan kembalilah ke dusun kuisek. Jangan mencampuri urusan saya, dapat membahayakan keselamatan nyawamu kata kakek tukang perahu dan ketika Tian Leong menengok ke belakang, dia terbelalak. Kakek itu melompat keluar dari perahu dan berdiri di atas air, lalu menggunakan kedua dayungnya untuk mendayung sehingga tubuhnya meluncur ke depan, menuju ke tebing pulau yang tingginya tidak kurang dari seratus tombak itu. Tian Leong memutar perahunya untuk dapat melihat dan mengikuti kakek tukang perahu itu dengan pandang matanya. Dia melihat orang pertama yang meluncur dengan jubah terkembang seperti sayap itu kini telah mencapai tebing dan seperti seekor kera orang tinggi besar itu memanjat tebing. Adapun kakek tukang perahu itu meluncur dengan cepat dan ia melihat betapa kakek itu menggunakan dua potong papan yang diikatkan kepada dua buah kakinya sehingga dia dapat terapung di atas air dan dengan dorongan dayungnya, tubuhnya meluncur dengan cepat menuju tebing. Tian Leong merasa kagum bukan main. Kini dia dapat menduga bahwa orang tinggi besar itu pun menggunakan sesuatu yang diinjaknya sehingga tubuhnya terapung dan angin mendorong jubahnya yang mengembang seperti layar itu. Memang hal itu mustahil dapat dilakukan sembelarang orang. Akan tetapi dengan memiliki ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang tinggi dan dengan tenaga sakti dapat mengatur keseimbangan, dia sendiri mungkin dapat melakukan seperti yang dilakukan dua orang itu. Kini taulah dia bahwa kakek tukang perahu itu ternyata bukan orang sembarangan, melainkan seorang sakti. Hati Tian Leong tertarik sekali. Pasti ada yang luar biasa terjadi di pulau itu. Maka dia lalu mendayung perahu itu sekuatnya, bukan meninggalkan tempat itu menuju dusun kuisak seperti yang dianjurkan kakek tukang perahu, melainkan mendekati pulau iblis dengan memutar, mencari bagian tepi yang landai karena dia ingin mendarat dan melihat apa yang terjadi di pulau itu. Ketika dia melihat bagian pantai pulau itu yang landai, Tian Leong segera mendayung perahunya ke sana. Dilihatnya perahu yang ditumpangi orang tinggi besar tadi sudah berada di pantai. Lima orang pendayungnya juga sudah mendarat dan mereka berdiri di dekat perahu yang sudah ditarik ke darat. Tian Leong segera mendarat dan menarik perahunya ke pantai, tak jauh dari perahu lima orang itu. Melihat lima orang itu berdiri seperti menunggu sesuatu, Tian Leong memperhatikan. Mereka berusia antara 30 sampai 40 tahun, tubuh mereka tampak kokoh kuat, akan tetapi wajah mereka seperti wajah orang bodoh. Pakaian mereka seragam, berwarna kuning, dan di pinggang mereka tergantung golok. Kepala mereka diikat kain kuning pula. Mungkin mereka itu tahu apa yang terjadi di pulau ini, pikir Tian Leong dan dia menghampiri mereka sambil tersenyum. Setelah berhadapan dengan lima orang itu, Tian Leong memberi hormat dengan merangkap kedua tangan depan dada. Gowitol aku, kakak berlima, bolahkah aku mengetahui apa yang terjadi di pulau ini tanyanya sambil menudingkan telunjuknya ke arah tengah hutan yang dipenuhi pohon-pohon raksasa itu. Lima orang itu tidak menjawab, hanya saling pandang, lalu tiba-tiba mereka mencabut golok dan mengepung Tian Leong, wajah mereka jelas menunjukkan kemarahan dan permusuhan. Hei, saya tidak ingin berkelahi, tidak ingin bermusuhan. Saya tidak mempunyai niat buruk Tian Leong berkata sambil mengangkat kedua tangan ke atas. Akan tetapi, lima orang itu tanpa mengeluarkan sepatah kata pun sudah maju menyerang dengan golok mereka. Gerakan mereka cukup cepat dan kuat. Tentu saja Tian Leong merasa terkejut sekali dan dia cepat berkelebat untuk mengelak. Begitu dia melompat keluar dari kepungan, dia mendapat kenyataan aneh. Lima orang itu tampak bingung mencarinya, menggerakan kepala dan mati mereka mencari-cari. Bukan begini sikap orang-orang yang pandai ilmu silat. Padahal gerakan mereka tadi cukup tangkas, cepat dan juga sambaran golok mereka mengandung tenaga yang besar. Akan tetapi mengapa sekarang mereka kebingungan mencari di mana dia berada? Bukankah pendengaran orang-orang yang ahli silat terlatih dan dapat menangkap beradanya lawan, bahkan lebih tajam daripada penglihatan? Ketika seorang di antara mereka memutar tubuh dan melihatnya, dia menyentuh lengan teman di dekatnya dan dengan sentuhan tangan mereka seolah memberitahu di mana adanya lawan. Kini mereka serentak menyerang lagi, lebih dasyat daripada tadi. Ah, agaknya mereka tuli, pikir Tian Leong terheran-heran. Akan tetapi dia tidak diberi kesempatan untuk berheran-heran lebih lanjut karena serangan mereka itu memang berbahaya sekali. Gerakan mereka itu saling menunjang dan melengkapi sehingga merupakan kesatuan yang amat kuat. Tian Leong kembali memergunakan ilmu meringankan tubuh yang sudah mencapai tingkat tinggi itu untuk berkelebat dan di lain saat dia telah melompat ke atas pohon besar yang berada di dekat pantai. Dari atas pohon dia melihat bahwa lima orang itu kembali kebingungan, mencari-cari dengan pandang mati mereka, berputar-putaran. Untuk meyakinkan hatinya, dia berseru, Hei, aku berada di sini akan tetapi lima orang itu tetap saja tidak melihat ke atas pohon. Kemudian, dia melihat betapa lima orang itu saling pandang kemudian membuat gerakan-gerakan dengan tangan, seperti yang dilakukan orang gagu kalau hendak menyatakan perasaannya kepada orang lain. Gagu Tuli dan Gagu lima orang ini, pikir Tian Liyong dengan semakin heran. Bagaimana ada lima orang kesemuanya Gagu dan Tuli? Dan mereka berpakaian seragam lagi. Apakah mereka ini para anggauta perkumpulan aneh yang semua anggautanya Gagu dan Tuli? Dia lalu melompat dari pohon ke pohon lain dan meninggalkan lima orang tadi, menuju ke tengah pulau. Setelah tiba di tengah pulau yang merupakan bukit kecil yang puncaknya rata, Tian Liyong menyelinap di antara pohon-pohon dan melihat bahwa puncak itu tanahnya rata dan terbuka karena agaknya pohon-pohon itu telah ditebangi. Dia melihat sebuah pondok berdiri di tengah lapangan terbuka di puncak itu, pondok kayu yang kokoh dan sederhana. Di depan pondok terdapat sebuah pekarangan yang luas, dipenuhi rumput tebal dan dia melihat seorang laki-laki berusia sekitar 60 tahun, tubuhnya pendek dengan perut gendut sekali dan kepalanya gundul. Pakainya yang longgar kedodoran dan mukanya yang bulat selalu tersenyum lebar itu membuat dia tampak seperti arca jilaihut, dewa bertubuh gendut yang selalu tersenyum lebar itu. Kakek ini duduk bersilah di atas sebuah batu besar, menghadap ke timur. Biarpun tubuhnya diam tak bergerak sedikit pun namun mulutnya lebar dan matanya menatap ke depan. Hanya mulut dan matanya itu yang menunjukkan bahwa dia adalah manusia hidup, bukan arca. Tiba-tiba kakek gundul berjubah lebar seperti yang biasanya menjadi ciri seorang Hwesyo, pendeta Buddha, memuka mulut lebar-lebar dan terdengarlah suara tawanya yang menggelegar seperti yang tadi didengar Tianlong dari Perahu. Suara itu menggetarkan tanah di mana dia berpijak, bahkan batang pohon di depannya itu seolah tergetar. Hahaha, keluarlah engkau, Pak Sian, Dewa Utara, Leong Sukian. Sudah datang di sini, mengapa tidak langsung saja menampakkan diri? Hahaha, apa engkau hendak main kucing-kucingan suara tawanya kembali menggelegar? Karena si gendut-gundul itu menoleh ke arah kirinya, yaitu ke arah utara, Tianlong juga memandang ke arah itu. Tiba-tiba terdengar suara melengking tinggi seperti bunyi tiupan suling dengan nada tertinggi sehingga mendatangkan rasa nyeri dalam telinga. Tianlong cepat mengerahkan tenaga Sinkang untuk melindungi dirinya karena suara seperti itu dapat memecahkan telinga dan membuat telinga menjadi tuli. Lalu dari balik semak belukar muncul seorang kakek berusia sekitar 60 tahun, rambutnya putih semua dan diikat ke atas dengan pita kuning, jubahnya putih seperti yang biasa dipakai seorang Tosu, pendetatul, tubuhnya tinggi kurus dan tangan kanannya memegang sebatang tongkat berwarna hitam, berujung runcing dan berkepala ular. Setelah suara melengking itu berhenti, Tosu itu melangkah memasuki pekarangan dan berkata dengan suara yang tinggi kecil seperti suara wanita. Heh, Si Ong, Raja Barat, Hui Kong Ho Siang, kiranya engkau telah berada di sini. Pintu, aku, tadi sudah mendengar suara tawamu dan mendengar pula aman singa timur. Mana dia sebagai jawaban kakek tinggi kurus itu, tiba-tiba terdengar gerengan mengeluarkan gema menggetar seperti auman singa yang datangnya dari arah timur dan muncullah kakek berusia sekitar 60 tahun juga, bertubuh tinggi besar muka hitam, pakaiannya mewah dengan jubah lebar berwarna hitam. Rambutnya riap-riapan, kumis dan jenggotnya lebat, bercambang bauk sehingga mukanya mirip muka seekor singa, tangan kanannya membawa sebatang tombak. Inilah kakek yang tadi dilihatian liong, yang turun dari perahu dan meluncur di atas air telaga. Hem, kalian pendeta-pendeta palsu sudah tiba di sini lebih dulu si muka singa ini mengaum lagi dan pohon-pohon di sekitar tempat itu tergetar. Mana dia si jembel, pengemis kurang makan itu? Tak tahu malu. Menjadi cuan rumah malah belum tampak hidungnya mereka bertiga sudah saling berhadapan. Pak Sian Leung Sukian yang seperti tosu itu berdiri di utara, si Ong Hwi Kong Hosi yang menghadap ke timur, dan Tung Sai Kui Tong menghadap ke barat. Ucapan kakek seperti hartawan muka singa itu segera mendapat jawaban. Dari selatan munculah kakek tinggi kurus bermuka pucat, pakaiannya lusuh dan ditambal, matanya mencorong. Dia tidak mengeluarkan suara yang dasyat, melainkan muncul dengan langkah tenang dan kedua batang dayung itu dipegang dengan tangan kanan. Suaranya terdengar lembut ketika dia bicara setelah berdiri berhadapan dengan tiga orang lain. Mereka saling berhadapan dalam jarak sekitar tiga tombak. Wah, kalian sudah datang rupanya. Selamat datang, Pak Sian Leung Sukian, si Ong Hwi Kong Hosi yang dan Tung Sai, singa timur, kui tong ha-ha-ha si Ong Hwi Kong Hosi yang tertawa, kini tertawa biasa. Lam Kai, pengemis selatan, Guilin, engkau pembimbing terakhir jago kita. Sampai di mana sekarang kemajuannya dan di mana dia si Ong, bagianku dua tahun ini tidak sia-sia. Murid kita itu kini telah menguasai tahap berakhir. Dia kusuruh bersama di selama sepuluh hari dan hari ini adalah hari terakhir. Kukira sebentar lagi dia akan sadar dari sama dinya. Bagaimana, apakah kalian bertiga sudah siap memperoleh kemajuan selama delapan tahun ini? Selama delapan tahun kita berempat telah menggembeleng murid kita, sejak dia berusia lima belas tahun dan baru hari ini kita dapat saling berhadapan muka kembali, kata kakek bernama Guilin berjuluk Lam Kai yang dikenal oleh Tian Leung sebagai tukang perahu itu. Tian Leung yang mengintai dari tempat persembunyiannya, diam-diam terkejut sekali. Dia sudah pernah mendengar gurunya, Tiong Li Chin Jin, memberi keterangan singkat bahwa di dunia perselatan terdapat empat datuk besar yang berjuluk Pak Sian, Dewa Utara, Siong, Raja Barat, Tungsai, Singa Timur, dan Lem Kai, pengemis selatan. Mereka merupakan empat orang datuk besar empat penjuru dan memiliki ilmu kesaktian tinggi. Akan tetapi gurunya pernah mengatakan bahwa kalau dia bertemu mereka, jangan katakan bahwa dia adalah murid Tiong Li Chin Jin. Dan kini, dia berhadapan dengan empat datuk besar dari empat penjuru itu. Bahkan Lem Kai Guilin menyamar sebagai tukang perahu yang perahunya dia sewa. Hahaha, Omi Tohut, Lem Kai Agaknya telah memperdalam ilmu silatnya maka kini mengejek, apakah yang lain memperoleh kemajuan selama delapan tahun ini? Kata Siong, Hwasyo pendek gendut itu sambil tertawa. Akan tetapi sudah sepatutnya kalau kita semua memperdalam ilmu kita, selain mengajar murid kita itu masing-masing dua tahun, karena tentu saja di antara kita tidak ada yang mau mengulang kekalahan kita dari Yoksian, dewa obat kata Pak Sian dengan suaranya yang seperti suara wanita. Hentung saya menggereng. Aku telah mempersiapkan diri dan akanku balas kekalahanku kalau aku dapat bertemu dengan Tiong Li Chin Jin. Dan tentu saja Tiong Li Yong terkejut sekali mendengar percakapan mereka itu. Mereka membicarakan gurunya. Kini dia dapat menduga mengapa gurunya memesan agar dia tidak mengaku sebagai murid Yoksian Tiong Li Chin Jin kalau bertemu empat datuk besar ini. Kiranya mereka berempat pernah dikalahkan gurunya dan agaknya mereka merasa penasaran dan selama delapan tahun mereka memperdalam ilmu silat mereka, juga mereka rempat agaknya menurunkan ilmu mereka secara bergantian kepada seorang murid. Murid mereka itu dilatih sejak usia 15 tahun, berarti sekarang telah berusia 23 tahun. Dia memandang dengan penuh perhatian berhati-hati sekali agar jangan sampai ketahuan oleh mereka karena dia maklum bahwa empat orang itu tentu lihai bukan main. Lemkai, apakah hengkah selama 2 tahun ini menjaga rahasia kita dan tak seorang pun tahu akan murid yang sedang kau gembleng itu seperti yang telah kami lakukan ketika tiba giliran kami tanya si Ong. Tentu saja. Kalian lihat, aku bahkan tidak memakai pakaian kebesaranku sebagai datuk para pengemis. Aku menyamar sebagai seorang tukang perahu agar tidak ada seorang pun menduga bahwa aku adalah Lemkai dan tak seorang pun tahu akan murid kita. Mendengar ini, Tianlong sekarang tidak merasa heran mengapa pengemis selatan yang merupakan datuk semua kaipang, perkumpulan pengemis, di daerah selatan itu menyamar sebagai tukang perahu. Bila dia selesai dengan sama dinyatanya Pak Sian tidak sabar. Berapa lama aku harus menunggu Lemkai menoleh dan memandang ke arah pondok? Menurut perhitungan, hari ini dia akan selesai melatih pengerahan Sin Kang, tenaga sakti. Akan tetapi rupa-rupanya karena dia menerima empat macam aliran Sin Kang, terjadi kelainan. Kalau penggabungan empat aliran itu berhasil dengan baik, dia akan memiliki kekuatan dan kemampuan yang tidak kalah oleh kita berempat. Akan tetapi kalau dia gagal, hal itu dapat membuat batinnya menjadi kacau dan sulit diatur. Hem, begitukah? Kenapa kita tidak bugah saja? Dia tungsai si muka Sina itu bertanya dan sepasang alisnya yang tebal itu bekerut. Jangan kata Lemkai. Hal itu akan mengganggu dan mengacau dia dan kemungkinan akibatnya akan buruk. Kita tunggu saja di sini sampai dia selesai dan keluar. Itu si Ong sudah mendapat tempat duduk. Mari kita duduk di sini dan menanti dengan sabar. Kita sudah menanti selama 8 tahun, masa sekarang hanya menunggu beberapa lamanya saja tidak sabar. Lemkai lalu menghampiri sekumpulan batu-batu besar, sebesar perut kerbau dan dengan ringan saja dia mengangkat batu-batu itu satu demi satu dan dilontarkan ke arah paksian dan tungsai. Batu itu tentu saja berat sekali dan ditambah dengan tenaga lontaran kakek kurus pucat itu, batu melayang cepat ke arah dua orang itu. Pak Sian yang tinggi kurus berambut putih itu mengeluarkan suara melengking lalu tubuhnya melompat tinggi ke atas dan tahu-tahu dia sudah hinggap di atas batu yang terbang ke arahnya, lalu batu itu turun di tempat dia berdiri tadi, dengan dia duduk bersilah di atasnya. Tian Liong menonton dengan kagum. Pak Sian itu memiliki ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang hebat, juga tenaga saktinya amat kuat. Sementara itu, tungsai juga menggereng. Dia tidak melompat menghindar atau menangkis, melainkan menyambut batu besar itu dengan tombaknya. Batu besar itu diterima di ujung tombak dan batu itu berputar di atas ujung tombak. Setelah berpusing beberapa lamanya di ujung tombak, tungsai menurunkan tombaknya dan batu itu menempel terus sambil berputar sampai tiba di atas tanah, tungsai lalu duduk di atasnya, bersilah seperti yang dilakukan Siong dan Pak Sian. Tian Liong juga kagum terhadap sinat timur ini karena caranya menyambut lontaran batu tadi menunjukkan bahwa datuk itu memiliki ilmu tombak yang amat dasyat. Lam Kai sendiri mengambil sebongkah batu dan kini mereka masing-masing duduk bersilah dengan kedudukan seperti tadi, sesuai dengan julukan masing-masing. Si Dewa Utara duduk di sebelah utara, Raja Barat duduk di barat, Singa Timur duduk di timur dan Pengemi Selatan duduk di selatan. Jarak di antara mereka kurang lebih 7 meter. Tian Liong melihat semua itu dengan hati tegang. Apakah yang sedang direncanakan 4 datuk besar itu? Apa yang hendak mereka lakukan dan siapa pula murid yang menerima gemblengan mereka berempat? Sebetulnya dia hendak pergi saja karena merasa tidak enak mengintai orang-orang yang tidak ada urusan dengan dia. Akan tetapi ingin dia melihat murid mereka itu lebih dulu sebelum pergi meninggalkan Pulau Iblis. Tidak lama Tian Liong menunggu. Tiba-tiba saja terdengar suara keras dan atap pondok kayu itu jebol, lalu dari dalam meluncur bayangan orang ke atas sampai tinggi, kemudian tubuh orang itu berjungkir balik di udara beberapa kali dan turun di tengah-tengah antara 4 orang yang duduk bersilah itu. Ketika turun, kedua kakinya hinggap di tanah bagaikan seekor kucing melompat, sama sekali tidak menimbulkan suara sehingga dari ini saja sudah dapat diketahui bahwa orang itu memiliki ginkeng yang sudah tinggi sekali. Tian Liong memandang penuh perhatian. Orang itu adalah seorang pemuda, pasti dia yang dimaksudkan 4 datuk besar itu karena pemuda itu usianya sekitar 23 tahun. Pemuda itu bertubuh sedang namun tegak, dengan dada bidang dan kepala tegak angkuh. Rambutnya hitam dan saat itu rambutnya dikunci tebal bergantung di belakang. Wajahnya yang berkulit putih itu berbentuk bulat. Dahinya lebar, alisnya hitam tebal, melindungi sepasang metu yang mencorong namun sinarnya liar dengan pandang metu, tak acuh, hidungnya mancung dan mulutnya berbentuk bagus dan jantan. Namun mulut itu mengembangkan senyum sinis dan memandang rendah apa yang berada di depannya. Pakainya dari sutra serbab putih dengan potongan pakaian pendekar yang ringkas. Seorang pemuda yang gagah dan tampan, namun membayangkan sikap yang angkuh dan memandang rendah orang lain, juga matanya yang liar itu terkadang mengeluarkan sinar kejam. Empat datuk besar juga memandang kepada pemuda itu dengan sinar matu gembira. Terutama sekali Tung Sai Kui Tong, dia mengeluarkan suara gerengan dasyat itu yang menggetarkan bumi di sekelilingnya dan berkata-kata dengan suaranya yang parau dan besar. Hei emm, anakku yang baik, muridku yang pintar. Selama delapan tahun engkau kami gembleng secara bergiliran, sekarang sudah saatnya kami berempat menguji apakah kemampuanmu sudah cukup untuk membalaskan dendam kami, membunuh si sombong yoksian, dewa obat, tioli cinjin. Bersiaplah engkau dan hadapi seranganku. Awas, kami tidak main-main, kalau engkau kurang waspada mungkin saja engkau akan tewas di tangan kami. Setelah berkata demikian, Tung Sai mengeluarkan suara mengaum dan seperti seekor singa kelaparan, dari atas batu di mana tadinya dia duduk bersila, tubuhnya sudah melayang dan menyerang pemuda itu seperti seekor singa menerkam korbannya. Namun dengan mudahnya pemuda itu menggeser kaki mengelap ke kiri. Tung Sai dengan gerakan cepat dan kuat memutar tombaknya ke kanan dan tombak itu sudah meluncur ke arah dada pemuda itu. Hebat dan cepat sekali gerakan tombak Tung Sai Kui Tong ini sehingga tidak kosong belaka kalau di dunia kengkau dia disebut si tombak maut. Akan tetapi pemuda itu agaknya sudah hafal akan gerakan tombak itu dan kembali dia dapat menghindarkan diri dengan mudah. Setelah membiarkan Tung Sai melakukan serangan sampai lima kali, pada saat tombak menyerang untuk keenam kalinya dengan sabetan kuat ke arah lehernya, pemuda itu membiarkan tombak menyambar dekat dan setelah dekat, tangannya bergerak dari samping bawah dan menangkis. Keringgak tombak dengan gagangnya yang terbuat dari baja pilihan itu terpukul ke samping dan Tung Sai merasa betapa kedua tangannya tergetar hebat. Lam Kai, bantulah aku Tung Sai berseru. Lam Kai Guilin bergerak dari atas batu yang didudukinya dan tiba-tiba tampak sinar berkilat dan tahu-tahu ketika tubuhnya turun, dia sudah memegang sebatang pedang yang gemerlapan. Tian Leong yang tadi mengamatinya dengan penuh perhatian, baru mengerti bahwa kakek yang menyamar sebagai tukang perahu itu menyembunyikan pedangnya ke dalam sebatang di antara dua dayungnya. Dia mematahkan sebatang dayungnya dan keluarlah sebatang pedang yang mengeluarkan sinar berkilauan.